Arsi Hermansyah berikan kado spesial ke Fuji Utami berupa buatan sendiri sebagaimana yang kita ketahui, Arsi Hermansyah kepengen jadi Fuji waktu gede pasalnya selegram Fuji Utami dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mandiri. Tak hayal Arsi buatin kue spesial yang dibuat sendiri tanpa bantuan sang bunda melalui unggahan story-nya yang akan diberikan ke FUJ sebagai hadiah spesial, selain itu yang seperti kita ketahui tepat pada Kamis 18, 4, Fuji Antti Utami merayakan ulang tahun sang ayah, Haji Faisal, yang ke-55. Demi merayakan ulang tahun ayah tercintanya, Fuji pun membombardir beberapa potret lawas melalui unggahan Instagram pribadinya. Di bagian selidi pertama unggahannya, Fuji memamerkan potret masa kecilnya bersama Haji Faisal. Wajah Fuji terlihat imut-imut dan mengemaskan. Selanjutnya, mantan kekasih Tarik Halilintar itu memamerkan potret keluarganya saat mengenakan kostum superhero. Tampak pula putra semata wayang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah alias Bibi, Gala Sky. Beberapa potret masa muda Haji Faisal turut diunggah oleh Fuji. Menariknya, di salah satu selidi, Fuji memajang potret sang ayah bersama dengan Bibi yang baru saja diwisuda. Sedangkan, di bagian keterangan unggahannya, Fuji menuliskan doa yang tak biasa untuk ayahnya. Ia menyinggung tentang ketabahan ayahnya saat menjawab pertanyaan dari wartawan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Haji Faisal alias Bapakku yang ke-55. Semoga diberi kesehatan selalu, kesabaran ekstra dalam menghadapi anak doanya, kekuatan seperti avatar dan ketabahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, tulis Fuji mengawali doanya. Terima kasih Papa udah menjadi sosok Bapak yang hebat buat dapabida peran Dayuti, walaupun didikannya keras dan galak banget. Tapi gak apa-apa deh soalnya itu bentuk kita semua jadi mandiri sampai sekarang. Lanjut Fuji. Semoga Papa bangga juga ya sama kita, we love you, meski baru diunggah. Postingan Fuji sontak menyita perhatian netizen. Selain ucapan selamat untuk Haji Faisal, netizen juga dibuat salah fokus dengan doa yang dipanjatkan oleh Fuji tersebut, selain itu Fuji anti-utami atau yang kerap disapa dengan Fuji tampaknya kini sedang merasakan stres. Hal tersebut diungkapkan oleh Fuji melalui sosial media Instagramnya. Meskipun tidak diungkapkan secara gamblang, netizen banyak yang menebak jika Fuji sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya stres. Dalam sebuah postingan foto yang diunggah pada Selasa, 16 April 2024, Fuji membagikan beberapa foto dari galerinya yang urutannya tidak beraturan alias random. Terdapat beberapa foto mulai dari potret dirinya berdiri memegang segelas kopi, duduk di halte, hingga dirinya yang terbaring di lantai dengan tatapan kosong. Dalam keterangan postingan tersebut, Fuji juga menyebutkan bahwa sebuah kunci dari kesedihan hanyalah satu, yaitu dengan tidak dipikirkan. Kuncinya satu, jangan dipikirin, tulis Fuji, dikutip dari akun Instagram Fuji underscore-an. Kamis 18 April 2024 postingan tersebut pun sontak langsung melahirkan berbagai pertanyaan dari netizen yang mengira jika Fuji sedang mengalami masa stres dan bertanya-tanya alasan stres Fuji. Siapa sih yang bikin tambah pikiran Uti? Bilang aja, soalnya aku kepo, komentar netizen, gak usah mikirin omongan mereka Uti, mereka aja ngomongnya gak mikir. Ujar netizen lain, siapa sih yang bikin kamu stres? Sini coba cerita sama mamak, ujar netizen lain. Fuji juga sempat membagikan potret dirinya dengan kondisi lidah yang terluka melalui cerita Instagramnya dengan kolom pertanyaan dengan kutipan, arti lidah kegigit. Netizen pun sontak langsung menyerbu kolom pertanyaan itu dengan berbagai asumsi mereka.